Cerita novel menantu pewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis. Bab 2161, apakah ini Raja Laut Cina Timur? Kelihatannya tidak terlalu bagus, tapi Dong Hai King itu cukup bagus. Jika kamu menyukainya, kamu bisa meminta kakekmu untuk menjemputnya. Lagi pula, kamu punya banyak master di bidangnya, Istana Tenman. Ambil yang ini, strategi Nangong seharusnya tidak menjadi masalah kan? Aku mendengar percakapan antara dua orang di belakangku. Orang tua di depannya tidak menghentikannya, melainkan mengusap janggut panjangnya dengan bangga. Kemudian dia memandang Nangong Jinglu dengan provokatif. Bahkan ada sedikit rasa bangga di matanya, tempat perjamuannya sangat besar. Tentu saja, semua orang di sekitar mendengar ini. Untuk sesaat, banyak orang memandang penuh harap ke arah tuan rumah yang berada tepat di depan mereka. Semua orang penasaran bagaimana Nangong Jinglu menangani situasi memalukan seperti itu. Ah, anak itu menginginkan harta ini dariku. Tidak masalah, sebagai paman sepertiku, aku tidak akan pelit. Karena kamu menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu. Saat dia mengatakan itu, Nangong Jing gemetar, bahu kanannya. Pemuda yang mendambakan Hai Dongqing berpikir bahwa dia takut dengan kekuatan istana Tianman mereka, jadi dia setuju. Memikirkan hal ini, dia dengan bangga melangkah maju, siap bertemu dengan burung dan binatang langka ini. Pada saat ini, Hai Dongqing juga melebarkan sayapnya bekerja sama, dan tubuh peraknya menghilang dalam sekejap mata. Di belakang pemuda itu, para tetua istana Tianman segera menyadari ada yang tidak beres. Dia bergegas ke depan muridnya dengan langkah cepat. Namun, itu masih satu langkah terlambat, setelah berteriak, Hai Dongqing muncul lagi di bahu Nangong Jinglu. Sedangkan untuk pemuda itu, ada tiga luka mengalir di dadanya, dan darah merah cerah terus mengalir keluar. Melihat situasinya tidak baik, tetua di sampingnya dengan cepat menyentuh titik akupuntur muridnya. Ketika darahnya berhenti, orang tua itu berdiri dan bertanya dengan marah. Pak, Nangong, bukankah tidak sopan menindas junior seperti ini? Menghadapi akuntabilitas seperti itu, Nangong Jinglu hanya tersenyum menghina. Ketika Anda melakukan itu, Anda tetap harus melakukan itu. Tuan tua, ini adalah kesalahpahaman besar. Saya baru saja memberikan Hai Dongqing kepada teman kecil ini sesuai keinginannya. Bagaimana dia bisa menyalahkan saya jika dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sendiri? Itu tidak benar bahkan jika Anda berkata begitu. Begitu kata-kata ini keluar, tetua Istana Tianman langsung terkejut dan wajahnya memerah. Lagi pula, orangnya sendirilah yang pertama kali berbicara dengan arogan, dan tidak memiliki kendali atas pihaknya sendiri, tidak ada yang bisa dia katakan untuk membantah. Tepat saat dia berada dalam dilema, Direktur masuk ke ruangan. Pak, Nangong, saya ingin tahu apa tujuan mengundang saya ke sini. Karena Anda tahu keberadaan kami, Anda harus tahu tujuan kami. Waktu sangat berharga, terutama waktu begitu banyak orang. Ada sedikit cahaya dalam kata-katanya. Selain merasa tidak puas, hal itu juga menghilangkan rasa malu para tetua Istana Tianman. Ketika dia melewati lelaki tua itu, lelaki lain itu mengangguk ke arahnya dengan penuh rasa terima kasih. Tentu saja, pertanyaan sutradara adalah apa yang ingin ditanyakan semua orang yang hadir. Lagi pula, dia sedang terburu-buru, lalu dia punya banyak waktu untuk dihabiskan dengan Nangong Jinglu berdebat di sini. Tujuan mengundang jamuan ulang tahun kali ini sangat sederhana. Alasan utamanya adalah untuk membuat semua orang kaya, Nangong. Jinglu menunggu sampai dia selesai berbicara, semua orang mulai berbisik. Nangong Jingwei memiliki hati yang baik, bukankah dia akan menghasilkan uang sendiri? Saya khawatir dia memiliki konspirasi untuk membuat kita kaya. Lagi pula, saya tidak percaya, Anda bisa mengetahuinya sendiri. Nangong Jinglu tidak memperhatikan komentar semua orang dan hanya bertepuk tangan pada dirinya sendiri. Di belakangnya, peta laut besar perlahan terbuka bersamaan dengan Tirai. Berjalan ke peta navigasi, dia berbicara dengan tenang, saya sangat beruntung. Selama proses transportasi, armada saya menemukan wilayah laut baru. Dia mengarahkan jarinya ke lingkaran merah besar di peta navigasi. Hanya dengan satu pandangan, semua orang langsung bersemangat. Nangong Jinglu, kamu menggodaku. Aku tidak sabar, siapa yang tidak tahu betapa berbahayanya laut yang tak ada habisnya. Laut tak berujung, juga dikenal sebagai laut kematian. Akibat adanya medan magnet, setiap kapal yang memasuki wilayah laut ini akan kehilangan kompasnya. Ditambah lagi dengan kabut yang tak pernah hilang sepanjang tahun. Orang normal lebih suka berputar-putar dalam lingkaran besar, apalagi masuk. Hal ini untuk mencegah kabut menyebar secara tiba-tiba. Tentu saja, tempat seperti ini telah menarik banyak sekali petualang. Baru kemudian kelompok penjelajah masuk, satu demi satu tidak ada kabar. Wilayah laut ini telah sepenuhnya menjadi zona kematian yang diakui. Itu sebabnya ketika Nangong Jinglu menyebut wilayah laut ini, semua orang bereaksi begitu keras. Semuanya, harap bersabar, meskipun saya, Nangong Jinglu, tidak bisa dikatakan pintar, setidaknya saya tidak bodoh. Jika saya tidak yakin, bagaimana saya bisa membuat semua orang mati bersama. Setelah mengatakan itu, dia bertanya padanya laki-laki untuk membawa kotak besar setinggi setengah meter. Dan saat kotak itu dibuka, semua orang yang hadir gemetar sesaat, lalu mata mereka berbinar. Ini, apakah ini bongkahan emas, bagaimana bisa ada bongkahan emas sebesar itu? Apakah ini asli atau palsu? Dengan ekspresi tidak percaya, banyak orang yang hadir bernapas dengan cepat saat ini, berdiri. Emas kepala anjing bentuknya seperti tapal kuda, sehingga disebut juga emas tapal kuda. Tentunya yang terpenting adalah alasan terbentuknya bongkahan emas tersebut. Emas tapal kuda jenis ini hanya dapat diperoleh jika terdapat simpanan emas di dekatnya. Tentu saja, ukuran tubuhnya secara umum mencerminkan ukuran tambang emas tersebut. Layaknya emas tapal kuda seukuran kepala banteng di hadapan Anda, tambang emas di sekitarnya pasti sangat besar di luar imajinasi semua orang. Untuk beberapa saat, pemandangan hening, satu-satunya hal yang bisa didengar adalah nafas berat semua orang. Dan Nangong Jinglu menginginkan efek ini, sebelum ada yang sempat bertanya, jelasnya. Tim transportasi saya menemukan tempat ini secara kebetulan. Pulau ini dan wilayah laut di sekitar pulau, untuk sementara saya sebut Kongdau dan Han Lingyang. Dan emas kuku kuda cepat ini adalah apa yang mereka dapatkan dari Kongdau, ditemukan di Han Lingyang. Adapun Han Lingyang, tidak hanya kualitas airnya di luar pengetahuan orang awam, tetapi yang lebih penting, sumber daya laut bawah lautnya sangat kaya. Ketika dia selesai berbicara, seekor ikan perak besar sepanjang hampir 4 meter didorong oleh anak buahnya. Apakah ini ikan sturgeon salju perak? Bagaimana mungkin, bagaimana ikan jenis ini bisa tumbuh begitu besar? Tampaknya ikan sturgeon salju perak terbesar yang diketahui di dunia hanya berukuran 2,5 meter. Yang ini adalah panjangnya hampir 4 meter. Di negara Kepulauan Jepang yang saling bertautan, pendapatan utama sebagian besar masyarakat berasal dari industri perairan. Adapun ikan-ikan langka dan dapat dimakan di lautan, secara alami mereka sangat mengenalnya. Dan ikan sturgeon salju perak adalah yang terbaik di antara harta karun. Umumnya harga ikan sturgeon salju perak yang panjangnya lebih dari 1 meter tidak kurang dari 1 juta. Ini adalah harga tanpa mengeluarkan kaviar, dan kaviar ikan sturgeon perak ini adalah bahan berkualitas tinggi, dan harganya beberapa kali lipat dari emas. Saat itu, harga lelang ikan sturgeon salju perak lengkap sepanjang 2,5 meter itu lebih dari 60 juta. Sekarang ikan sturgeon salju perak di depan saya tidak bisa lagi diukur dengan uang. Di panggung utama, Nangong Jinglu juga tersenyum puas saat melihat ekspresi terkejut semua orang. Semuanya, ikan sturgeon salju perak ini telah dibekukan selama seminggu. Jika Anda tidak keberatan jika ini tidak segar, mengapa kita tidak mencobanya bersama-sama? Begitu pernyataan. Ini hal seperti ini tidak jarang terjadi di Han Lingyang. Saya masih punya beberapa difrezer di kabin, sama-sama. Setelah mengatakan itu, Nangong Jinglu melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada salah satu koki topnya untuk mulai mengolah ikan sturgeon salju perak langka ini. Setengah jam kemudian, dengan antisipasi semua orang yang mengeluarkan air liur, sashimi ikan sturgeon salju perak dan piring besar berisi kaviar ditempatkan di depan semua orang. Dan dihadapkan pada bahan-bahan terbaik, tentu saja, semua orang tidak sopan dan melangkah maju untuk menikmatinya. Padahal sudah didinginkan sekitar seminggu, Namun rasa dan kelezatannya masih mengungguli ikan sturgeon salju perak sejenis lainnya yang ada di pasaran. Selama periode ini, untuk mencegah semua orang tidak cukup makan dan bersenang-senang. Nangong Jingsuo meminta anak buahnya untuk mendorong seekor ikan sturgeon salju perak dengan ukuran yang sama. Dengan penampilan yang begitu heroik, semua orang terlihat iri. Di saat yang sama, pemikiran semua orang juga berubah. Ikan sturgeon salju perak ini, yang berada di luar kesadaran orang biasa, telah mengkonfirmasi dengan baik perkataan Nangong Jinglu. Ditambah lagi tambang emas yang kaya itu, untuk sesaat, hati tenang sebagian besar orang yang hadir tiba-tiba mulai berdebar kencang. Pak, Nangong, mengapa kita tidak membicarakan secara detail tentang Kong Dao dan Han Lingyang? Pak, Nangong, beritahu kami bagaimana kami dapat bekerja sama dengan Anda. Dalam hal teknologi navigasi, kerajaan Tuhan kita harus menjadi yang utama. Pertama, Tuan Nangong kami bersedia bekerja sama. Dalam menghadapi godaan kepentingan yang sangat besar, setiap orang yang awalnya meremehkan Nangong Jinglu tiba-tiba menjadi sangat sopan. Tetua Istana Tianman, yang pernah bertengkar dengannya sebelumnya, juga mengubah sikapnya dalam sekejap. Pengkhianat, kamu mengucapkan kata-kata arogan dan kenapa kamu tidak segera meminta maaf kepada Tuan Nangong kami. Adapun murid yang terluka, dia berada di bawah tatapan marah dari teman-temannya. Saya harus menyeret tubuh saya yang terluka ke depan dan membungku untuk meminta maaf. Nangong senior, itu adalah junior yang baru saja melontarkan komentar kasar, saya harap senior bisa memaafkan saya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, saya, Nangong, tidak pelit. Tunggu sampai dia selesai, semua orang mengeluarkan gelombang kentut pelangi lagi. Seperti yang diharapkan dari Raja Haidong, bagaimana orang biasa bisa dibandingkan dengan tingkat. Keberanian ini, pikiran seperti ini adalah teladan bagi siswa seni bela diri saya. Anda harus belajar dari senior Nangong, Anda tahu. Ini dia perubahan yang disebabkan oleh kepentingan. Melihat wajah jelek semua orang, Nangong Jinglu masih mempertahankan kesopanannya yang dangkal. Tapi di dalam hatiku, diam-diam aku merasa meremehkan. Ikan besar butuh umpan yang berat, karena umpan sebesar itu dilempar ke bawah, ikan besar dianggap menggigit kail. Di pantai seberang, setelah bergegas kembali ke Guangzhou, Lin Mo pertama kali mengunjungi istrinya Su Ban Xia. Karena keterbatasan waktu, pasangan tersebut belum sempat makan siang. Lin Mo mengikuti Sue Wu Ye dengan tergesa-gesa kejamuan makan Nangong Jinglu. Dalam perjalanan, Lin Mo memanfaatkan tidurnya, tapi diam-diam membuat rencana di dalam hatinya. Saat berkumpul dengan istrinya, Su Ban Xia menyampaikan pesan kepadanya. Berdasarkan pelacakan tikusnya, jejak Gu Zun telah ditemukan. Meskipun saya tidak tahu di mana orang itu berada. Saat guru Gu ini direnggut, setidaknya dia tidak mati. Lin Mo diam-diam menyimpan berita ini di dalam hatinya. Awalnya, dia curiga orang yang menculik Gu Zun tidak lain adalah Tuan Sue Wu di sebelahnya. Jika Anda menunjukkan kelainan apapun, kemungkinan besar pihak lain akan menyadarinya. Seluruh perjalanan hening, tunggu sampai mereka berdua tiba di tempat tujuan. Ratusan kapal, besar dan kecil, telah berkumpul di sini. Dari kejauhan tempat ini tampak seperti pulau kecil. Namun, Sue Wu Ye dan Lin Mo datang terlambat, dan jamuan makan sudah selesai. Saat mereka berdua melangkah ke kapal perang besar itu, seorang pria dengan elang di pundaknya berjalan ke arahnya. Hantu tua Sue, kita sudah lama tidak bertemu. Saudara Nangong, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku sudah lama menunggu undanganmu. Saya bukan di sini untuk melihat apakah kamu tidak ingin melihatku. Nah, itu sebabnya hanya aku yang mencarimu. Keduanya tampak seperti teman dekat yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Saya baru saja mendengar Sue Wu Ye memanggil orang ini. Lin Mo bertanya-tanya, apakah pria di depannya adalah Raja Haidong? Di sisi berlawanan, Nangong Jinglu secara alami hanya memperhatikan tatapan Lin Mo. Setelah saling memandang, anggukan sederhana dianggap sebagai salam. Kemudian Nangong Jinglu mengajak Tuan Sue Wu dan berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu dan ingin minum-minum secara pribadi. Lin Mo hanya bisa mulai berjalan mengelilingi kapal besar itu sendirian. Tiba di puncak kapal perang, Nangong Jinglu langsung mengeluarkan sebotol anggur merah. Melihat jejak waktu yang tebal di permukaan, Anda dapat mengetahui bahwa anggur ini sudah cukup tua. Ayolah, hantu Tua Sue, ayo kita minum dulu. Ini adalah anggur langka yang selalu enggan aku minum. Setelah mengatakan itu, dia menuangkan dua gelas. Oke, tidak ada orang di sekitar, jadi kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Begitu kata-kata ini keluar, Nangong Jinglu mendecahkan mulutnya. Kamu orang yang membosankan, dia menyingkirkan antusiasmenya yang pura-pura, dan ketika dia duduk di sofa, dia meletakkan gelas anggur di tangannya di depan paruh Hai Dong King. Begitu dia mencium bau alkohol yang menyengat, dia segera menggelengkan kepalanya. Setelah mematuk rambut pemiliknya untuk menunjukkan ketidakpuasan, Hai Dong King mengepakkan sayapnya dan terbang ke jendela. Saya tidak menyangka Hai Dong King ini dapat dibesarkan dengan baik oleh Anda. Saya ingat terakhir kali saya melihatnya, itu masih berupa telur. Sekarang sangat berani, mengenai pujian Sui Wu Ye, Hai Dong King diambang jendela tampak untuk juga mendengarkan, memahami. Ia justru membusungkan dadanya dengan bangga, dan paruhnya yang tajam terangkat sangat tinggi. Tentu saja, Anda tidak tahu berapa banyak materi dan buah spiritual yang saya berikan padanya. Nangong Jing Lu tentu saja sangat mencintai Hai Dong King-nya. Ngomong-ngomong, bagaimana rasa anggur langkaku? Enak sekali, setelah keduanya bertukar beberapa kata. Isi pembicaraan perlahan-lahan sampai pada pokok persoalan. Kamu membuat keributan besar kali ini, bukankah kamu takut markas besar akan terlalu khawatir? Markas besar yang disebutkan oleh Master kelima secara alami adalah Aliansi Beladiri. Keduanya bukan hanya salah satu dari enam raja, tapi mereka juga anggota senior Aliansi Beladiri. Namun ke enam raja tersebut umumnya jarang menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Liga Wu yang tidak melibatkan masalah besar di Tiongkok. Dan undangan Nangong Jing Lu kali ini terlalu berlebihan. Belum lagi kedua kubunya sendiri, hampir seluruh kekuatan papan atas di negara Jepang dipertemukan olehnya. Dengan cara ini secara alami akan menarik perhatian orang lain. Namun, Nangong Jing Lu masih berpikiran terbuka tentang masalah ini. Tidak masalah, perhatikan saja. Kamu dapat melihat dengan jelas, apakah kamu tidak takut mereka akan meledakkan kapalmu. Ini adalah lelucon tuan kelima. Kali ini, Nangong Jing Lu mengangkat alisnya. Bukankah lebih baik meledakkannya? Ambil alis semua pasukanku di Laut Cina Timur. Kamu, Raja Alam Selatan, tidak akan mengambil alih Laut Cina Timur begitu saja. Saat itu, kamu akan menjadi raja dengan dua alam. Tak tertandingi di dunia. Mengenai kata-kata ini, Sue Wu Ye tertawa dan menjawab dengan acuh-ta'acuh berlalu. Namun, saya diam-diam mempertimbangkan kelayakan masalah ini. Setelah melakukan perhitungan yang cermat, dia menemukan bahwa ide ini terlalu konyol, dan dia segera menolaknya. Kemudian topiknya diubah. Kamu mengundangku jauh-jauh ke sini hanya untuk mentraktirku segelas anggur. Seperti yang guru kelima katakan. Nangong Jing Luye menceritakan kepadanya apa yang terjadi di perjamuan itu dan apa yang terjadi di Laut Tak Berujung. Setelah mendengarkan, Tuan Sue Wu mengangguk. Kamu beruntung. Kamu bisa menemukan tempat seperti itu. Katakan padaku berapa biaya untuk mengembalikan apa yang kamu bawa. Petik 2. Meskipun dia sangat bersemangat dengan tambang emas dan makanan laut, dia bisa menekan keserakahannya. Mampu menghasilkan uang adalah sebuah keterampilan, tetapi memiliki bunga kehidupan adalah keterampilan yang sesungguhnya. Saat ini, wajah Nangong Jing Luye menjadi serius. Jawabnya dengan nada berat. Total ada 75 kapal pengangkut ditambah kapal penyelamat. Tapi hanya 9 dari mereka yang kembali dengan selamat. Petik 2. Jika berhadapan dengan semua orang di negara Jepang, dia tidak akan menceritakan kisahnya bahkan jika mereka terbunuh. Tapi Tuan Sue Wu berbeda. Mereka berdua adalah enam raja, dan mereka telah mengalami beberapa kali konfrontasi. Nangong Jing Luye secara alami mengetahui bakat luar biasa dan strategi lawan yang tak tertandingi. Hal ini terlihat dari berbagai reaksi Tuan Sue Wu dan semua orang di negara Jepang setelah mendengar berita tersebut. Apalagi pihak lain adalah satu-satunya kolaborator dalam operasi laut tak berujung ini. Masih perlu ada ketulusan. Sekalipun mungkin ada konflik kepentingan selama operasi berlangsung, setidaknya tidak sekarang. Mendengar tentang kekalahan pertempuran tersebut, Tuan Sue Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kekuatan maritim Raja Haidong terlihat jelas bagi semua orang. Armada di bawah manajer namongnya harus menderita kerugian besar. Tuan Sue Wu mau tidak mau mulai berpikir dengan hati-hati. Segera, dia mengungkapkan keraguannya. Meski dalam operasi ini, sekelompok orang Jepang digunakan sebagai umpan meriam pencari jalan. Nangong Jing Lue merasa segar. Dia tidak menyangka bahwa Sue Wu tidak hanya menyadari tujuannya mengundang kekuatan besar negara Jepang. Dia bahkan menebak informasi yang paling penting. Hantu tua, apakah benda di lehermu itu benar-benar otak manusia? Kenapa aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu? Benar sekali, jamuan makan ini memberikan umpan yang begitu besar kepada masyarakat Jepang. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan mereka berfungsi sebagai umpan meriam untuk ekspedisi. Adapun pembagian kepentingan terakhir tergantung apakah mereka masih mampu. Kamu tidak berbicara omong kosong. Dengan karakter namongmu, kamu mendapat manfaat yang begitu besar. Kamu akan rela melepaskannya. Jika kamu ingin masuk dan keluar dari jalur aman lagi, kamu perlu menyatukan banyak orang. Mendengar perkataan Sue Wu Ye, Nangong Jing Lue mengangguk setuju. Benar saja, orang yang paling mengenal Anda akan selalu menjadi musuh Anda. Hahaha, karena kamu sudah menebaknya, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Ini adalah peta navigasi untuk mencapai Kong Dao dan Han Ling Yang. Nangong Jing Lue meletakkan gulungan itu di atas meja. Ditambahkan, biar saya jelaskan sebelumnya, ini ditandai di lingkungan berkabut. Saya tidak dapat menjamin keakuratannya. Tuan Sue Wu, yang sebaliknya, memikirkannya sejenak. Pada akhirnya, saya memilih untuk menurunkan gulungan itu. Tapi saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ngomong-ngomong, bukankah kamu mengundang si Ye Qian Shan? Kenapa kamu tidak melihat orang lain? Dia ingin bertanya tentang arti tersembunyi dari kata-kata ini. Bukankah si Ye Qian Shan juga kolaborator mereka? Nangong Jing Lue secara alami mendengar apa yang dia maksud, tapi dia hanya mengatakannya dengan ekspresi tenang. Bukankah karena hubungannya dengan negara Jepang lebih baik? Seperti kata pepatah, seorang pria menjadi cantik bagi orang lain. Saya membantunya menciptakan peluang. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Tuan Sue Wu berubah. Meskipun saya tidak puas dengan perilaku keluarga Sie yang mengjilat negara Jepang selama periode ini. Tapi itu hanya serangan ringan yang ditargetkan. Tanpa diduga, Nangong Jing Lue ingin menyeret keluarga Sie ke dalam situasi tersebut. Kamu sangat berani. Jika kamu membuat marah orang itu, aku akan bersikap kasar padamu dong hai. Menanggapi kata-kata tersebut, Nangong Jing Lue menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Saya baru saja mengundangnya karena persahabatan. Mengenai masalah Laut Jurang, pernahkah saya memberitahunya tentang hal itu? He Sie Kianshan bersikeras untuk bergabung tanpa alasan, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya, manajer Nangong. Kalian orang tua hantu benar-benar tidak bisa bicara. Sejak pihak lain mengatakan demikian, Tuan Sue Wu tidak bermaksud untuk menyelidiki masalah ini lebih jauh. Setelah mengangkat alisnya, dia mengangkat piala dan berkata, Baiklah, kalau begitu saya ucapkan selamat bekerja sama. Suara tabrakan yang tajam bergema di seluruh ruangan. Kemudian keduanya mulai mendiskusikan rencana detailnya. Meskipun kekuatan Jepang ini terpesona oleh kepentingan, namun kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Bertindak dalam cuaca panas seperti merebus elang, dan wajar untuk menghindari pembalasan dari burung pemangsa. Tentu saja, meskipun guru kelima dan Nangong Jing Lue tampak sangat harmonis di permukaan, mereka sebenarnya mempunyai agenda masing-masing. Menghadapi kepentingan yang begitu besar, mau tidak mau kedua belah pihak akan bertengkar. Tentu saja, semua ini hanya sekedar renungan. Setidaknya, keduanya memiliki sikap yang sama terhadap beberapa hal saat ini. Saudara-saudara melihat ke tembok dan waspada terhadap penghinaan mereka. Di atas dek, Lin Mo sedang berjalan-jalan di sekitar kapal perang tanpa melakukan apapun saat ini. Namun saat dia sedang mengagumi pemandangan laut yang indah, sekelompok prajurit muda dari negara Jepang mendatangi mereka. Tepat ketika kedua belah pihak mengangguk dan berencana untuk terhuyung. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kerumunan. Inilah orang yang pertama kali menghancurkan kejeniusan medis di negara ilahi kita. Kemudian dia membunuh dokter paling berbakat di negara kita. Orang ini adalah pembunuhnya. Petik 2. Orang yang berteriak adalah Guatian Ying. Dia awalnya mengikuti rencananya sendiri dan berencana untuk memenangkan generasi muda elit dari kekuatan besar. Ketika tiba waktunya untuk pergi ke ibu kota, rencana balas dendamnya akan selesai. Namun, yang tidak dia duga adalah dunia ini begitu kecil. Dia tidak menyangka bahwa di kapal perang ini, dia akan bertemu Lin Mo, yang membuat giginya bergemeretak. Dan saat Guatian Ying menyelesaikan kata-katanya, Kemarahan para pejuang muda Jepang di sekitar mereka sepertinya menemukan jalan keluarnya dalam sekejap. Bukan omong kosong, saya hanya mendengar kerumunan orang berteriak, lakukan, bunuh dia. Semua orang langsung mengambil tindakan. Tepat di depan orang banyak, mata Tuan Muda Istana Tenman tiba-tiba berubah menjadi merah muda. Teknik rahasia Istana Tenman, teknik pesona, tertangkap basah. Lin Mo hanya menatapnya. Pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi kacau. Dan otaknya linglum. Dalam waktu singkat, sebatang pohon tiba-tiba melintas di hadapannya. Detik berikutnya, semuanya kembali ke keadaan yang sama seperti sebelumnya, namun otaknya masih sedikit linglum. Saat ini, seorang pendekar Kendo di seberang sudah siap. Potong melalui udara. Sosok itu melintas, dan dia berada di udara. Katana itu langsung ditarik. Di bawah perubahan mendadak, Lin Mo dengan cepat menyingkir. Setelah kedua belah pihak menjauhkan diri, Lin Mo diam-diam menyebutkan bahayanya. Andai saja aku bangun terlambat setengah detik. Senjata lawan jatuh menimpanya. Dan dahan yang tiba-tiba muncul sepertinya adalah pohon Magnolia Cihangsai. Memikirkan hal ini, dia diam-diam merasa bahagia. Pada saat ini, Lin Mo tiba-tiba merasakan hawa dingin di pipinya. Ketika dia mengangkat tangannya dan menyentuhnya, tangannya berlumuran darah. Jika ada cermin saat ini, dia akan menemukan bahwa sudah ada luka pedang besar di wajahnya. Bagaimana bisa, dia jelas-jelas menghindari serangan pisau tadi dan berada dua inci dari pedangnya, tapi dia masih terluka. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan pupilnya. Orang ini benar-benar menyadari energi pedang. Pikirkan ini, Lin Mo tidak bisa menahan rasa takutnya secara diam-diam. Di antara orang-orang pada usia yang sama, Lin Mo hanya pernah melihat Su Ye King sebelumnya, yang sangat berbakat dalam seni pedang. Dan melihat senjata di tangan murid jenius pedang emas Hira ini. Ada juga banyak seruan di antara kerumunan. Kiding Nian Butsu Koto Hira sebenarnya memberinya harta penekan sekte. Benar, sepertinya utusan Koudo Hira mereka tidak diperlakukan seperti ini. Petik 2 Omong kosong, orang-orang adalah Nian Zenkichi, tapi seorang jenius ilmu pedang yang muncul hanya sekali dalam satu abad akan menjadi putra majikan di masa depan. Kiding Nian Butsu adalah harta paling berharga dari pedang emas Hira. Pisau ini sangat tajam, memotong besi seperti tanah liat. Legenda mengatakan bahwa ketika pisau itu ditempa, si pemalsu melakukan percobaan pada orang yang masih hidup. Begitu pisaunya jatuh, pelaku eksperimen mengambil tujuh langkah sebelum kepalanya jatuh ke tanah. Saat semua orang sedang berbicara, Nian Zenkichi tidak mengalami perubahan suasana hati. Dia diam-diam memasukkan kembali kiding Nian Vo ke sarungnya. Kemudian dia berjongkok dan memutar tubuhnya dengan cara yang hampir aneh. Saat energi pedang melonjak, Nian Zenkichi menghilang di tempatnya. Ketika sosoknya muncul lagi, dia berada kurang dari setengah meter dari Lin Mo. Tarik pedangmu dan potong. Lin Mo menghadapi kecepatan yang sangat cepat, ditambah dengan ketidaknyamanan di pikirannya. Saya hanya bisa mengelak. Namun perhatiannya selalu terfokus ke depan, lupa bahwa ada musuh lain di belakangnya. Jadi ketika Lin Mo melangkah mundur dan bersiap menghunus pedang Tunderwood untuk menghadapi musuh, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di punggungnya. Lalu rasanya seperti ditabrak truk yang melaju kencang. Seluruh tubuhnya langsung pingsan. Haha, itu saja. Nona Ying, apakah kamu mengenali orang yang salah? Kekuatan orang ini hanya sebesar itu. Petik 2 Dia menyelesaikannya dengan nada meremehkan. Murid Hachiman mengepalkan tinjunya. Tampaknya dia tidak menyadari serangan diam-diam yang dilakukan oleh rakyatnya sendiri dan menindas minoritas. Namun, Guada Sakura sama sekali tidak menghiraukan ejekan orang tersebut. Saat ini, dia hanya memiliki satu obsesi di hatinya, dan itu adalah membunuh Lin Mo. Kakak senior Nianzen, Chi Zisheng harus segera membunuh Lin Mo. Pada saat ini, Nianzen kiyi menggelengkan kepalanya. Meskipun tempat ini berada di laut lepas, tempat kita berada adalah kapal perang Raja Haidong. Jika Lin Mo terbunuh, akan sulit bagi Tuan Nangong untuk menjelaskannya. Jika bukan karena insiden Kong Dao dan Han Ling yang sebelumnya. Dia belum peduli dengan wajah Nangong Jing Lue. Segalanya berbeda sekarang. Tapi saat Gua Tianying kecewa. Nian Zen Ki menambahkan, Meskipun aku tidak bisa membunuh orang ini, tidak ada salahnya memotong salah satu lengannya. Kata-kata itu jatuh. Kekuatan mengerikan muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, energi pedang berubah menjadi bayangan. Sekilas terlihat seperti harimau dengan pisau panjang di mulutnya, berjalan perlahan ke depan. Pada saat ini, punggung Lin Mo terkena pukulan diam-diam dan sudah terluka parah. Saat orang lain semakin dekat, Taya di bagian pinggang sepertinya menyadari bahayanya dan mulai gemetar tak terkendali. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Lin Mo berdiri dengan susah payah berpegangan pada pagar pembatas di sampingnya. Menekan luka di tubuhnya, dia menghunus pedang kayu petir dan bersiap menghadapi musuh. Sedangkan untuk Taya, adegan ini tidak boleh digunakan. Saat ini, tidak hanya Sue Wu Ye dan Nangong Jing Lue yang berada di dekatnya. Bahkan ada kelompok master Jepang. Jika mereka memperhatikan Taya, dia pasti akan dicabik-cabik oleh semua orang. Melihat pedang kayu yang ditutupi pola awan guntur, Nian Zenki mengangkat alisnya. Dia mengejek dengan nada menggoda. Pedang Tunderwood. Aku tidak menyangka kamu memiliki barang sebagus itu. Adik laki-lakiku hanya membutuhkan satu hal, senjata. Benar, pedang Tunderwood ini bagus. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat kiding Nian Vo di tangannya, lalu badannya sedikit jongkok. Tapi dia belum menunggu dia mengambil tindakan. Tiba-tiba terdengar teriakan serius dari belakang. Berhenti. Ketika semua orang berbalik, Nangong Jing Lue berjalan ke depan. Awalnya, dia baru saja selesai mendiskusikan rencana tersebut dengan Tuan Sue Wu. Saat dia keluar dari ruangan, dia memperhatikan pergerakan di sini. Lalu mereka berdua bergegas mendekat. Orang-orang yang bisa menaiki kapal ini kali ini semuanya adalah tamu manajer Nangong saya. Saya harap Anda tidak menamparkan wajah saya. Petik 2. Meskipun nadanya tenang, ada ekspresi yang tak tertahankan di wajahnya. Di belakangnya, Tuan Sue Wu dengan cepat berjalan ke sisi Lin Mo. Setelah mengeluarkan ramuan penyembuh, semburan energi sejati memasuki tubuh yang terakhir. Gua Tianying di samping melihat gerakan Nangong Jing Lue. Kebencian tiba-tiba muncul di matanya, bukankah dia setuju untuk membantunya menangani Lin Mo. Bukankah Lin Mo ada di depanmu sekarang? Saat ini, Nangong Jing Lue juga memperhatikan tatapannya yang tidak biasa. Setelah melihat sekilas, yang pertama diam-diam mengangkat tangan kanannya. Gua Dayying, yang berada di antara kerumunan, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Ini seperti ribuan semut yang menggerogoti pada saat bersamaan. Ada rasa sakit kerum yang parah di jantungnya. Menutupi dadanya dengan kedua tangan, wajahnya langsung menjadi pucat, dan keringatnya bercucuran. Tentu saja, semua orang di sekitarnya memperhatikan sesuatu yang aneh pada dirinya. Dia dengan cepat mendukungnya, hanya saja rasa sakitnya datang dan hilang dengan cepat. Itu menghilang lagi dalam sekejap mata. Saat matanya bersentuhan, hanya senyuman penuh makna Nangong Jing Lue yang tersisa di pandangannya. Dan dengan munculnya Nangong Jing Lue, sekelompok perwakilan pasukan yang mengamati secara rahasia juga keluar. Kalian anak nakal tidak mau berlatih keras. Kamu, tahu bagaimana menimbulkan masalah sepanjang hari, tapi kamu tetap tidak meminta maaf kepada Tuan Nangong kami. Petik 2. Ada pun Lin Mo, yang terluka parah. Mereka menutup mata sepenuhnya. Lin Mo meminum obat penyembuhan dan menuangkan energi sebenarnya ke dalam tubuhnya. Luka-lukanya ditekan untuk sementara waktu, dan meskipun kulitnya terlihat lebih buruk, warnanya berangsur-angsur berubah. Yang mengejutkannya adalah meskipun dia terluka parah, sepertinya ada arus hangat yang mengalir melalui anggota tubuhnya. Karena Tuan Sue Wu ada di sampingnya, Lin Mo tidak menyelidiki kelainan di dalam tubuhnya. Terima kasih, Guru Kelima. Atas penyembuhannya, Guru Kelima Sue berterima kasih kepada Lin Mo dan mengangkat tangannya dengan acuh-ta'acuh. Tidak apa-apa, bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik. Saat ini, dia berhadapan dengan mereka berdua. Semacam tetua Jepang juga berjalan menuju muridnya masing-masing, untuk berjaga-jaga. Pada saat yang sama, dia berpura-pura meminta orang yang melakukannya sebelumnya untuk meminta maaf kepada Lin Mo. Namun, bagaimana murid sombong ini bisa tunduk pada Lin Mo? Setelah mendengar instruksi orang tua itu, dia mendengus dingin dan memalingkan wajahnya. Maaf, Tuan Namong, Tuan Kelima, anak-anak ini telah dimanja sejak kecil. Lihat, kami tidak bisa mendisiplinkan mereka sekarang. Petik 2 Setelah mengatakan ini, semua orang berpura-pura sedih dan menggelengkan kepala. Lin Mo dan yang lainnya secara alami tahu bahwa mereka hanya akting. Bagaimana mungkin seorang penatua tidak mengetahui karakter muridnya? Jelas sekali bahwa mereka baru saja muncul. Lin Mo tidak tahan sama sekali. Adegan itu hening beberapa saat. Namong Jing Lue maju untuk memuluskan segalanya. Mereka semua adalah anak muda, dan menjadi muda dan energi adalah sifat mereka. Mari kita akhiri masalah ini di sini, tetapi Anda juga dapat menahan murid-murid Anda. Lagi pula, saya juga mengatakan bahwa setiap orang yang naik kapal perang saya adalah milik saya. Tamu. Jadi, tolong beri saya kesepakatan yang bagus. Jika ada konflik, kami akan menyelesaikannya di masa depan. Setelah mengatakan ini, semua orang di negara Jepang mulai membuat rencana. Jelas sekali, Namong Jing Lue tidak puas dengan kenyataan bahwa muridnya baru saja menyakiti seseorang. Hanya saja perkataannya tidak begitu lugas. Tepat saat suasana adegan menjadi aneh. Sebuah kapal pesiar aneh sedang menuju ke sini di kejauhan. Hanya belum menunggu kapal mendekat. Sesosok tiba-tiba muncul dari antara mereka. Memanfaatkan cahaya bulan, saya bisa melihatnya melintasi jarak seratus kaki hanya dalam beberapa lompatan. Namun, begitu dia melangkah ke kapal perang, tentara Jepang yang berpatroli di sekitarnya mulai masuk. Siapa kamu? Alam Selatan Huohua. Namun bahkan Huohua pun mengumumkan identitasnya. Pihak lain memiringkan kepalanya, lalu memarahinya dengan tegas. Saya tidak tahu tentang Huohua atau Suihua. Kapal ini adalah tempat penting bagi kerajaan Tuhan kita untuk berpartisipasi dalam konferensi. Jika Anda bijaksana, silakan segera pergi, jika tidak Anda akan ditembak dan dibunuh. Untuk seorang pemuda seperti dia, dia hanya bisa bertanggung jawab untuk berpatroli. Secara pribadi, memang benar mereka tidak saling mengenal. Tanpa pikir panjang, pengunjung tersebut adalah tamu yang disetujui oleh pihak penyelenggara. Huohua awalnya ingin berkomunikasi dengan baik dengan pihak lain. Huohua tidak menyangka pihak lain akan begitu sombong dan dia berasal dari negara Jepang. Jadi sebelum dia bisa menunggu, pihak lain mengeluarkan suara lagi, dan dia melangkah maju dan mengangkat kakinya untuk melancarkan tendangan cambuk. Di sisi berlawanan, minion yang berpatroli merasakan sakit di rahangnya sebelum dia bisa melihat pergerakan lawan dengan jelas, lalu dia terbang, dan arah pendaratan orang ini kebetulan adalah tempat berkumpulnya sekelompok murid muda dari negara Jepang. Saya melihat sesosok tubuh terbang menuju ke arah semua orang. Semua orang mengira itu adalah serangan diam-diam dan segera menyingkir. Tepat saat sosok itu jatuh ke tanah, semua orang melihat lebih dekat dan menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah anggota patroli. Lihatlah penampilannya yang menyedihkan, dengan dagunya yang ditendang hingga bengkok dan mulutnya penuh darah. Wajah Tuan Muda Istana Tianman langsung berubah menjadi gelap. Berani, siapa yang berani menyakiti seseorang dari istanaku? Benar sekali, pemuda yang bertugas berpatroli ini adalah murid Istana Tianman. Tanggapi suara itu, Huohua berjalan keluar perlahan. Wilayah selatan, Huohua, saran apa yang Anda punya? Petik 2. Berbeda dengan petugas patroli. Semua orang yang hadir mengenal jenderal nomor 1 di bawah Raja Negeri Selatan. Tempat terkenal di mana Huohua Selatan terkenal tidak sepenuhnya karena budidayanya sendiri. Itu adalah kilin api yang dipimpin oleh namanya. Secara umum, jika ada acara besar, Suewue, Raja Alam Selatan, akan hadir. Maka unikon api pasti akan mengikuti. Di bawah tatapan semua orang. Huohua menghampiri guru kelima. Tuan kelima, kita ada di sana, dan sepertinya seseorang sengaja membuat masalah. Menghalangi rute pelayaran kita, jadi kita datang sedikit terlambat. Petik 2. Suewue awalnya ingin menyelesaikan rencananya. Huohua sengaja dikirim ke luar negeri untuk menangani masalah tersebut sehingga dia tidak selalu bisa melindungi Lin Mo. Sekarang saya telah menerima undangan dari Nangong Jingluwe. Guru kelima meramalkan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dan rencana awal Lin Mo ketika dia berada di perbatasan selatan telah selesai. Dia kemudian mengembalikan prajurit nomor satu itu. Setelah mendengarkan penjelasan Huohua, Suewue tidak menjelaskan secara detail. Setelah mengangguk, dia memintanya untuk minggir. Dan saat ini, satu demi satu, anggota Fire Kilin yang mengenakan jubah merah menyala dan topeng binatang buas bertaring melompati kepala semua orang. Kemudian dia tertinggal di belakang Tuan Suewu. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, seluruh tubuhnya memancarkan aura darah yang samar. Terendus, Tuan Suewu segera menebak bagaimana Huohua memecahkan hambatan si pembuat onar. Ketika Lin Mo melihat Huohua, dia juga tahu bahwa tempat ini bukanlah tempat untuk memberi salam. Setelah saling mengangguk, mereka berhenti bicara. Namun, orang-orang dari negara Jepang terluka di depan umum, dan Lin Mo masih tergantung di depan matanya, jadi dia secara alami menolak untuk menyerah. Seorang wanita dengan riasan tebal di Ten Mangu berjalan menuju kerumunan dengan sosoknya yang mempesona. Orang ini tidak lain adalah tetua istana Ten Man, Wisteria Charming Fox. Tuan kelima, kami tidak memiliki keluhan. Bawahan Anda melukai murid istana saya tanpa alasan. Jika Anda tidak memberikan penjelasan tentang masalah ini, sepertinya Anda tidak dapat melanjutkannya. Petik 2 Setelah mengatakan ini, dia mengangkat tangannya dan mengangkat tangannya. Dia mengangkat kipas bunga sakura di tangannya untuk menutupi wajahnya yang tersenyum. Namun matanya tiba-tiba berubah menjadi ungu muda. Untuk sesaat, mata semua orang yang saling memandang tiba-tiba kehilangan vitalitasnya. Kemudian dia tampak terobsesi dan menatap rubah Wisteria dengan tenang. Selain perempuan tersebut, pasukan Jepang lainnya juga siap mengambil tindakan. Meskipun dia, Sue Wu Ye, juga salah satu dari enam Raja Tiongkok. Namun hal itu tidak membuat mereka patah semangat. Dengan jumlah orang yang banyak, mereka tentu memiliki kepercayaan diri untuk menantang mereka. Tentu saja, meski ada banyak orang di seberang sana. Tapi ekspresi Tuan Sue Wu tetap tenang, tanpa perubahan apapun. Huo Hua, tolong beritahu aku apa yang terjadi. Dia menunjuk murid istana Tianman yang tidak sadarkan diri di tanah. Tentu saja, Tuan Sue Wu bukannya takut dengan penindasan lawannya. Hanya saja aku tidak ingin membuat hubungan menjadi jalan buntu saat ini. Bagaimanapun, kelompok pasukan Jepang di depan kita adalah pencari jalan yang sangat diperlukan untuk operasi masa depan di laut tak berujung. Saya mendengar pertanyaan guru kelima. Huo Hua kemudian menceritakan keseluruhan ceritanya. Begitu bawahan saya naik ke kapal, orang ini menghentikan saya. Setelah bawahan saya mengidentifikasi diri mereka, dia tidak hanya mengusir saya dari kapal. Dia, bahkan mengancam akan membunuh saya. Petik 2 Setelah mengatakan itu, dia berhenti berbicara dan terlihat acuh tak acuh mundur. Negara Jepang hanyalah sampah, jika diusir maka percuma saja. Dan semua orang di negara Jepang tentu saja mendengarkan kata-katanya dengan sangat jelas. Tunggu mereka dan putar kepalamu. Saat matanya terfokus pada anggota tim murid lainnya ini. Melihat beberapa orang menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa, mereka langsung mengerti. Hanya saja masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan tidak bisa lagi dinilai benar atau salahnya. Suasana menjadi dingin, hal itu menyangkut wajah semua orang yang hadir di negara Jepang. Tuan kelima, bahkan jika murid-murid di istanaku bersalah, bawahanku tidak akan begitu kejam. Menurutmu, begitu atau tidak? Petik 2. Tunggu sampai Ziteng Mei Hu selesai berbicara. Saat ini, Huo Hua juga merasa terganggu oleh omong kosong pihak lain dan sangat kesal. Senior, kenapa harus menipu diri sendiri dan orang lain? Tahukah kamu kalau yang kuat tidak bisa dipermalukan? Saat Huo Hua selesai berbicara, Tuan Sue Wu tidak berniat menghentikannya. Jelas sekali apa yang dikatakan Huo Hua adalah apa yang ingin dia katakan. Tapi, begitu kata-kata ini keluar, situasi yang awalnya tegang, seketika meningkat. Jadi, Tuan kelima, kamu tidak bermaksud menangani masalah ini dengan baik. Setelah mengatakan itu, matanya berubah, dan warna lavender aslinya menjadi semakin gelap. Sedangkan bagi orang-orang yang masih bingung dengan pesonanya, wajah mereka perlahan menunjukkan tanda-tanda kegilaan. Setelah menderita kerugian tersembunyi sekali, Lin Mo tentu saja tidak akan tertipu lagi. Saat ini, dia menoleh ke samping dan melihat ke arah laut. Ada pun Huo Hua, meski wajahnya cerah dan berangin. Namun tubuh bagian dalam sudah mulai bekerja secara liar dengan kekuatan spiritual untuk melawan kekuatan menawan ini. Menghadapi pertanyaan tentang Wisteria Charming Fox, Tuan Sue Wu hanya menutup matanya. Tentu saja, ini bukan karena dia tidak bisa menolak pesona pihak lain, hanya saja dia mengabaikan pihak lain. Pada saat yang sama, saya berpikir, Nangong Jing Lue ini sepertinya agak tidak jujur. Lihatlah kesatuan pasukan Jepang. Dan Anda, Raja Haidong Tiongkok, hanya tahu cara menonton pertunjukan dari pinggir lapangan. Itulah masalahnya. Tuan Sue Wu juga berhenti bekerja. Sebanyak yang Anda suka, Anda tidak bisa bertarung begitu saja, para elit fire kilin ada di belakang Anda sekarang. Dan penampilannya, Nangong Jing Lue secara alami melihatnya. Semula ia ingin menonton pertunjukan tersebut dari pinggir lapangan, tentunya jika kedua pihak benar-benar ingin mengambil tindakan, ia pasti akan menghentikan mereka secepatnya. Dan alasan kenapa dia diam adalah melihat Raja Negeri Selatan mempermalukan dirinya sendiri. Namun, dia tidak pernah membayangkan pihak lain akan menjadi bujangan. Begitu Tuan Wu menutup matanya seperti ini, dia jelas siap untuk menyerahkan kekacauan ini pada dirinya sendiri. Dia mengutuk diam-diam, setelah rubah tua, dia melangkah maju. Dia berdeham dan berteriak. Cukup saat mata semua orang terfokus pada Nangong Jing Lue. Saat ini, dia melihat semua orang yang hadir dengan ekspresi gelap. Mengapa apa yang dikatakan Nangong Jing Lue tidak berlaku lagi? Saya mengatakan bahwa orang-orang di kapal saya adalah tamu saya. Anda harus menamparkan wajah saya, bukan. Kata-kata itu jatuh. Di lingkungan yang awalnya kosong, tujuh sosok berjubah hitam muncul dari udara tipis. Di saat yang sama, aura menakutkan yang mengelilingi ketujuh orang itu langsung memenuhi seluruh tempat. Namun, murid-murid dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah sangat ketakutan hingga kaki mereka gemetar. Kemudian tubuhnya melunak dan dia langsung duduk di tanah. Rasakan perubahan ini. Sue Wu Ye secara alami membuka matanya. Sekilas saja, tujuh orang tiba-tiba muncul. Ada juga sedikit perubahan pada ekspresinya. Dilihat dari lencana di dada ketujuh orang ini, kita dapat mengetahui bahwa mereka berasal dari Hongmen, pasukan luar negeri kelas dunia. Dan berdasarkan bentuk dan warna lencana-nya, tidak sulit untuk mengetahui dari mana ketujuh orang ini berasal. 18 Utusan Khusus Hongmen Sebagai 18 utusan khusus Hongmen, tidak hanya semua orang yang menjadi master di antara para master. Mereka bahkan mempunyai keahlian khusus. Dan yang menarik perhatian Sue Wu Ye adalah Penasihat pertama Nangong Jing Lue, penasihat militer penggemar kertas yang wancun, tidak hadir. Biasanya jika menyangkut masalah besar, Nangong Jing Lue sangat diperlukan saat ini. Apakah dia pergi ke laut tak berujung sebelumnya? Ketika pemikiran ini muncul di benak saya, Sue Wu Ye segera mencekiknya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk memasukinya dan keluar dari lautan tak berujung dengan aman. Dia tidak perlu menghabiskan begitu banyak waktu untuk strategi Nangong. Bukankah menyenangkan jika seseorang menikmati kekayaan yang luar biasa itu sendirian? Memikirkan hal ini, Sue Wu Ye juga mengalihkan perhatiannya ke Nangong Jing Lue. Mungkinkah orang ini punya rencana lain? Pada saat ini, Tuan Sue Wu mau tidak mau membuat perhitungan di dalam hatinya. Perjalanan melintasi lautan tak berujung pasti berbahaya. Dia tidak bisa menahan kewaspadaannya sama sekali.